Hai ketemu lagi di channel aku Maria seperti biasa super excited ya karena seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat kalau aku akan nge-review nih lip product baru dari brand Vokalur yang namanya adalah watery transfer proof lip creamnya nih yang kayak gini beberapa dari antara kalian kemarin udah request juga ya karena emang sesuai namanya ya kemarin aku lihat di video yang ada di official store Vokalur itu tuh untuk lip creamnya walaupun finishnya glossy tapi waktu di tap ke gelas tuh gak transfer gitu so pastinya di tengah era lip vinyl yang tidak transfer apakah si Vokalur ini nanti kualitasnya bakal bagus sama kayak lip vinyl lokal yang udah launching duluan so pastinya bakal aku buktikan di video ku kali ini aku akan kupas tuntas ya swatch untuk semua warnanya buat kalian yang udah request dan nungguin video ini pasti yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like diri kalian emat sangat bermanfaat berfaedah baby yang kalian kira dan dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya ya disini untuk boxnya dia perpaduan warna krem dan merah udah gitu di bagian depan ini ada gambarnya dari liftingnya Vokalur dia kayak warna kuning gitu nanti aku akan kasih tunjuk detailnya yang pastinya ada nama produknya Vokalur transfer proof lip cream tapi kalau aku liat di official store dia nyebutnya Vokalur Lip Tint Super Glaze Shine Lip Glossy Lightweight jadi ini tuh bisa dibilang lip cream atau lip tint ya sebenernya nanti kita akan lihat dari segi teksturnya di bagian belakangnya seperti biasa aku akan kasih tunjuk detailnya ini ada nama shade nya kegunaan cara pakai beserta komposisi untuk lip produknya nanti untuk lebih detailnya aku akan kasih tunjuk zoomnya disitu ya dan di bagian bawah sendiri ini tertera untuk netonya lumayan sedikit 1,8 gram biasanya kan 2,5 atau 2,3 gitu ternyata ini isinya 1,8 dengan harganya tuh kalau aku cek di official store sekarang terupdate nya adalah Rp69.000 memang untuk brand Vokalur ini agak lumayan mahal ya kalau isinya cuma segini tapi sebenernya masih di range harga di bawah Rp100.000 ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja dan mungkin untuk harganya bisa beda-beda ya nanti akan aku tulis lengkap di kolom deskripsi aku cantumkan linknya buat tahu untuk harga terupdate nya kalian bisa langsung klik aja dan kalau aku lihat disini untuk lip tint nya sudah ada nomor BPOM jadi pastinya aman ya buat kita pakai di bagian ujung ini ada nama-nama dari shade nya aku nggak tahu sih ini apakah namanya tuh kode-kode aja atau ada nama khususnya tapi biasanya sih kalau Vokalur oh ada nih namanya nanti aku akan spill satu persatu ya dan sekarang masuk ke package dalamnya nih kayak gini memang kalau dari ukurannya ini tuh kayak lebih kecil gitu dari produknya Vokalur yang sebelumnya ya ini segini sejari aku dan warnanya bener dia kayak kuning tapi kuningnya nggak terlalu jedar gitu masih soft dengan ada lapisan glossy beningnya dan disini ada nama produknya Vokalur transfer proof beserta expiry date nya sampai di tahun 2027 tapi setelah udah dibuka produknya ini tuh masa berlakunya nggak terlalu lama sekitar 6 bulan aja udah gitu di bagian bawahnya nih ada nama produknya Vokalur watery transfer proof lip cream nama shade dan juga neto nya jadi detailnya kalian bisa cek aja nih di bawah dan sama berbahasa basi sekarang aku langsung akan swatch satu persatu untuk warna-warnanya ya jadi ini aku akan mulai dari shade PK01 disini disebutkannya adalah Berry Nude tapi sebelumnya aku akan kasih tunjuk detail aplikatornya ya disini aplikatornya tuh dia kayak gini cukup lancip di ujungnya dan ada kayak cekungan ke dalam ini biasanya jenis aplikator yang memang sengaja dibuat untuk menyesuaikan bentuk bibir yang cenderung menonjol ya jadi nanti nyaman waktu dipakai mengaplikasikan di bibir udah gitu dari wanginya nih kalo aku liat ini tuh wanginya kayak wangi-wangi permen yang manis gitu kayak permen jeruk sih sepertinya ya kalo aku cium dan sebenernya sih agak strong tapi bukan yang menyengat banget jadi kayaknya sih nggak terlalu mengganggu ya waktu diaplikasikan di bibir buat kalian yang mungkin nggak suka bebauan yang terlalu strong untuk sheet yang PK01 Berry Nude ini di aku sih hasilnya sepertinya ini kayak warna-warna orange pinkies gitu langsung aja akan aku pakai di bibir sekali swipe wow ini teksturnya tuh memang creamy tapi kayak ringan gitu dan langsung berasa lembab kan di bagian bawah bibir aku dan waktu aku masuk ke bibir atas sebenernya ini masih cukup 1 kali celup aku bolak-balik nih aplikatornya tapi kayak kurang meng-cover gitu jadi aku memutuskan untuk ambil lagi dan di layer aja biar untuk pinggiran bibir aku yang gelap tuh lumayan nutup tapi kalo aku rasakan ini untuk dari segi aplikatornya tuh dia lumayan letoy gitu jadi kayak kurang kokoh aku takutnya nanti apakah gampang patah atau nggak aku nggak tahu jadi aku hati-hati aja sih untuk pakenya tuh kalian bisa langsung lihat aja ya dan seperti ini untuk finishnya di bibir aku aku memang dia tuh glossy lembab yang hitungannya sih ini walaupun kerasa di bibir tapi ringan ya tuh kalian bisa langsung lihat aja waktu aku katup kan juga nggak berasa lengket di bibir aku dan sekarang saatnya pembuktian apakah ini bener-bener transfer proof aku cium beberapa kali di tangan aku dan yes transfer proof dong kelihatan ya disitu untuk yang nempel di tangan aku tuh cuma glossy-glossianya aja sedangkan di bibir aku tuh masih nggak ngegeser bagus nggak berkurang mungkin glossinya agak sedikit berkurang cuma masih ada gitu tetap di bibir yes kayak gini untuk shade PK01 Berry Nude menurut aku ini warnanya tuh salah satu warna yang fresh ya kalo kamu suka warna orange tapi ada sedikit percampuran pinkies yang dipake no makeup aja ini tuh udah cucok dan menurut aku sih bakal cocok juga untuk di semua skin tone baru warna pertama udah cantik fresh kayak gini ya sekarang aku akan masuk ke shade kedua yaitu di shade PK02 Peachy Nude waktu aku liat dari aplikatornya aja udah keliatan ya kalo ini bakal warna nude yang cakep gitu so setelah di swipe bener dong dia kayak warna-warna nude pinkies ada sedikit peachy nya yang dominanya masih ke pink ya dipake di bibir aku wow bener-bener se cakep gitu dong selalu kayak speechless ya kalo nge swatch warna-warna kayak gini dan karena memang ini warnanya lebih soft udah pasti dia juga butuh 2 kali celup untuk bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku kalo warna kayak gini sih udah pasti bakal jadi warna favorit aku ya dan ini setelah di aplikasikan aku coba tap di tangan aku udah nyaris transfer proof ada nempel tipis tuh warnanya tapi kayak dikit banget so menurut aku sih untuk lipsticknya dari Vokalur ini memang butuh waktu nge-setnya itu gak terlalu lama kayak sekitar gak sampe 1 menit nih aku coba lagi sudah transfer proof ya padahal finishnya glossy lembab kayak gini yes seperti ini shade PK02 Peachy Nude dipake di bibir aku bener-bener cakep banget nude pinkies MLBB yang terkesan membuat bibir terlihat sehat nih jadi buat daily menurut aku ini bener-bener cocok gak keliatan yang pucat juga oh iya warna ini sedikit mengingatkan aku sama punya makeover glaze locally pigment ya aku langsung akan bandingkan aja ini di shade favorit aku juga D04YKYK dan yes ternyata emang semirip itu ya perpaduan warna pinkies peach dominant pink yang super cakep banget so buat kamu yang nyari di warna dari D04YKYK bisa cobain nih untuk Focalure shadenya PK02 kalau untuk oksidasinya ya waktu aku bandingkan disini menurut aku nyaris gak keliatan oksidasi ya kayak warnanya sama aja gak sih ataupun kalau misalnya menggelap tuh tipis banget jadi menurut aku sih sangat minim untuk oksidasinya sekarang aku akan masuk ke shade berikutnya PK03 namanya adalah Pinky Nude sesuai namanya nih lagi dan lagi ini warna yang cakep kayak warna-warna pinkies keunguan sih menurut aku dan pas dipakai di bibir aku yes untuk warna PK03 ini juga cantik banget kemarin tuh aku excited ya karena untuk yang Focalure lip tint ini mengeluarkannya kan yang series PK biasanya kan yang warna pink dan itu tuh semuanya natural termasuk yang lagi aku pakai ini bener-bener bisa wearable cocok dipakai di semua skin tone karena warnanya memang gak terlalu pucat dan dipakai sendiri tuh kayak nyatu banget gitu apalagi kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap menurut aku tuh ini kayak paling match ya warna pinkies keunguan kayak gini dan kalau aku lihat warnanya ini juga mirip lagi dan lagi dengan makeover glaze locally pigment di shadenya D01 coba ya kan aku bandingkan dan menurut aku iya semirip itu sih walaupun yang D01 sedikit lebih soft tapi kayak nyaris gak keliatan gitu ya dan dari teksturnya kayaknya kok juga mirip-mirip gitu jadi dari semua livinil produk lokal yang aku pernah review ya ada makeover, hana sui dan juga wardah menurut aku tuh ini paling miripnya ke makeover dari segi teksturnya tapi memang untuk dari segi harganya tuh lebih condong ke wardah atau hana sui ya bahkan hana sui lebih terjangkau nih so untuk nextnya kira-kira mau dibattle sama yang mana nih coba komen-komen di bawah shade yang terakhir ini adalah PK04 ya menyebutkannya adalah Rosy Nude namanya kalau dilihat dari warnanya ini yang paling gelap dari semuanya ya perpaduan warnanya tuh lebih ke warna pink tapi ada percampuran reddishnya sih kalau di bibir aku jadi bisa dibilang warna PK04 ini yang paling pigmented kayak cepet gitu nutupnya walaupun untuk ukuran lip tint semua warnanya sih menurut aku cukup meng-cover di bibir aku ya seperti ini hasilnya di shade PK04 Rosy Nude di aku sih ini kayak warna pinkisnya udah agak ngejreng ya dan lumayan gelap jadi kayak mungkin ini akan lebih cocok untuk acara-acara formal buat kerja karena memang lebih tegas gitu hasilnya di bibir buat yang suka warna-warna pinkis red bisa sih cobain untuk shade yang PK04 ini dan nggak audol rasanya kalau nggak dicoba untuk ombre karena lip tint glossy itu biasanya cakep buat ombre lips sekarang aku akan pakai aja sebagai base-nya aku akan pakai shade PK02 yang peach nude menurut aku sih ini memang cocok banget sebagai base karena paling natural gitu dari antara semua warnanya dan pastinya di bagian tengah PK04 yang rosy nude ini setelahnya karena memang teksturnya tuh dia lembab glossy tinggal dikatupkan aja tuh kayak udah merata gitu ombre-nya nggak perlu di tap-tap lagi pakai jari dan hasilnya kayak gini ini yang lagi aku pakai di bibir aku ya percampuran ombre-ombre pinkis red yang menurut aku cukup kelihatan gradasinya dan fresh juga nih dipakai daily oke itu tadi untuk swatches keempat shade warna dari Vocalure Watery Transfer Proof Liftingnya kira-kira gimana dari keempat-empatnya ini mana nih warna favorit kamu? coba komen-komen di bawah kalau misalnya aku udah pasti ya ketahuan banget yang aku suka itu adalah PK02 yang peach nude karena bener-bener ini definisi warna nude pinkis MLBB yang aku suka sih terus yang kedua ini tadi yang PK03 dia warna-warna pinkis keunguan yang juga selalu cucok dipakai sendiri aja nggak usah diapa-apain mau makeup udah cantik banget dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya karena memang di boxnya ini tidak tertera klaim apa-apa jadi aku akan kasih tau aja sesuai yang aku rasakan yang pertama ini dari segi teksturnya dia ini lebih ke creamy glossy yang hitungannya tuh bukan semacam lip cream tapi memang bener lebih ke lip tint karena ringan gitu waktu dipakai dan finishnya juga lembab waktu dikatupkan nggak lengket sama sekali dan ngebuat bibir tuh kesannya glossy lembab sehat walaupun ini tipe glossinya yang biasa ya bukan yang keliatan ngeplump kayak punya something kemarin berkilau-kilau gitu enggak tapi karena memang warna-warnanya tuh lebih cenderung ke pink menurut aku sih kayak keliatan bibir sehat aja nih untuk finishnya terus kalau dari segi pigmentasinya memang bukan yang langsung pigmented banget butuh dua layer untuk meng-cover apalagi kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau tipe bibir gelap itu harus di-layer ya biar coveragenya lebih bagus tapi kalau dilihat dari finishnya sih ini kan lembab glossy gitu ya jadi untuk tipe bibir kering menurut aku masih bisa pakai dan kayaknya mungkin aku bakal test seharian ini kira-kira di bibir aku kelembabannya awet atau enggak so pastiin tonton videoku sampai habis ya terus sekarang pasti yang membuat penasaran itu adalah di tes ketahanan karena dia ini glossy lip yang transfer proof dan disini aku coba buat minum ya buat ngetes apakah dia transfer atau enggak ternyata masih ada nih kalau kena air dia transfer tipis kalian bisa langsung lihat aja di gelasnya cuma kalau aku lakuin kayak di video tuh di tap-tap langsung di gelas dalam kondisi kering memang dia ini transfer proof enggak nempel sama sekali ya di situ karena memang untuk lipti nya ini sebenernya udah datang beberapa hari yang lalu itu udah aku pakai tes ketahanan di beda hari langsung aja akan aku kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini aku udah selesai makan bakal aku zoom hasilnya kayak gimana di bibir aku dan yes kelihatan disitu dia hilang ya di bagian tengah bibirnya tuh kelihatan langsung bolong dan di bagian pingginnya sebenernya masih ada sih untuk liftingnya tapi nggak terlalu banyak jadi walaupun dia finishnya glossy transfer proof tapi kalau misalnya makan makanan yang cukup berminyak dia akan hilang seperti ini sebenernya masih bisa dimaklumi karena memang dengan tekstur yang glossy lembab itu biasanya fokusnya dia melembabkan bibir ya bukan di ketahanannya terus untuk sedikit minusnya menurut aku ya itu di aplikator tadi kalian bisa langsung lihat ini bener-bener kayak letoy banget jadi kayak apa ya goyang-goyang gitu so aku sih sarannya hati-hati aja pakainya nggak usah terlalu ditekan karena warnanya juga udah keluar gitu di bibir kalau untuk wanginya ini preferensi aja buat aku wangi manis yang kayak gini masih oke karena memang strongnya tuh aku masih bisa cuman buat kalian mungkin yang udah cobain juga nih untuk liftingnya vocalure kayak gimana sih untuk wanginya coba sharing dengan komen-komen di bawah ya biar temen-temen yang lain juga tau overall sih kalau lihat dari review sampai tes ketahanannya ini aku rekomendasikan buat kalian yang tipe bibirnya kering pengen cari glossy lip yang dia ini cukup pigmented tetapi nggak gampang transfer baik di masker ataupun makanan bisa kalian cobain walaupun ini isinya lumayan sedikit ya jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kalau buat aku sendiri sih memang bukan yang favorit banget tapi aku masih bisa pakai karena dia teksturnya melembabkan bibir apalagi warnanya nih cantik-cantik banget kayak natural gitu dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan untuk lihat nih kelembabannya kayak gimana ya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye oke hari ini aku juga tes buat makan siang ya seperti biasa makan nggak cantik kayak gini tapi memang ini kurang tahan lama sekarang buat minum aku belum touch up ya disini dia kelihatan transfer di sedotan jadi kalau kena air tuh dia transfer terus ini udah malam aja dan aku makan malam disini juga lumayan banyak sih yang aku makan yang pasti nanti aku bakal update setelah udah sampai rumah kayak gimana karena belum aku tambahin lagi nih untuk lip glossnya di bibir ya ini sudah jam setengah sebelas malam terakhir pakai aku bakal update aja kalau dari warnanya masih kelihatan ada stain gitu ya tapi ini kalau dipegang yang penting ya ini nggak berasa kering sama sekali bukan yang lembah banget tapi kondisi bibir aku tuh oke gitu kalian bisa langsung lihat ya nggak kering ataupun ngelopek-ngelopek so menurut aku ini untuk ketahanannya cukup awet di bibir aku dipakai sampai malam aja nggak membuat kering ini bisa dijadikan referensi juga untuk pengganti libam kalau kalian pengen yang lebih glossy dan pastinya warnanya cantik ya